Terlalu bersemangat Rachel Goddard! Aduh! Perih gila! Hi everyone! Welcome back to my channel, Azegh! Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard! Guys, udah tau dong dari judul video ini gue bakal cobain semua body lotion yang ada di minimart Jadi kemaren ya, konten gue yang tentang parfum minimart Itu banyak banget tuh netizen yang request buat cobain semua body lotion Ihhh penasaran gak sih? Ah jempolnya mana? Ah jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke sosial media yang kalian punya And now let's move out to the video! Body lotion pertama dimulai dari yang halal dan muslimah yaitu Wardah sayang Ini Nature Daily Aloy Hydra Mild Multifunction Gel Jadi ini teksturnya tuh gel ya guys, kalo gel itu kan enak tuh Kayak langsung nyerep terus dingin juga dan wanginya Wangi aloe vera pada umumnya Kalo gak salah ya, yang mempopulerkan pertama kali di Indonesia aloe vera gel Itu Nature Republic ya kan? Cuman Nature Republic itu kan wadahnya kayak ember gitu kan? Maksudnya kayak jar dan besar gitu Nah ini enak sih ringkas gitu loh dan bunyinya ada toknya gitu Untuk wanginya hampir sama sih sama aloe vera gel lainnya Dia seger tapi bukan seger buah ya Gua sih suka nih wangi-wangi aloe vera yang kayak gini Brand selanjutnya ini dari Emeron White Pearl sama Jeju Orange Kita yang ngomongin nih Jeju Orange dulu ya Pas gua liat dari botolnya, aduh kok ada gambar jeruk-jeruknya? Jujur nih, gua tuh kurang begitu suka ya sama wangi-wangi buah Terutama jeruk Tapi pas dipake ternyata bau jeruknya tuh bukan tipe bau jeruk yang ganggu Lo tau gak sih kalo di kereta, di bus tuh kan ada orang yang makan jeruk tuh kan ganggu ya kan? Nah ini bukan tipe wangi jeruknya kayak gitu Tapi jeruk yang manis bercampur susu Apalagi warna kuningnya tuh kan gonjreng banget ya Di bayangan gua tuh kayak pengharum ruangan, pengharum mobil Yang bikin malah borak itu loh kalo kecium sering-sering Tapi ternyata enggak sayang Selanjutnya yang White Pearl Wangi ini tuh wangi yang gua udah pernah cium sebelumnya Udah lumayan sering lah gue mencium lotion yang wanginya kayak gini Kalo temen-temen udah pernah pake outan, lotion buat nyamuk Nah temen-temen pasti tau nih wangi top notesnya tuh hampir sama sama si Emeron White Pearl Tapi di base note-nya tuh dia lebih lembut Untuk tekstur dia juga lebih thick gitu loh Lebih creamy Nah kalo teksturnya lebih creamy gua tuh lebih seneng dipakenya pas malam hari Kemarin pas nyari-nyari di minimart gua cuma nemu Marina 2 ini yang biru Namanya Healthy Glow sama Marina Ecollagen Asta Jadi yang warna biru ini wanginya kesukaan PA gue Dia tuh emang favorit banget sama wangi-wangi yang lembut kayak gitu Pas gue cium ini tuh tipe body lotion yang wangi laundry guys Laundry kiloan lagi nih kita sebut-sebut Hmm wangi katun dan lucunya ya pas dipake dia tuh ada shimmery-shemirinya gitu Cuman bukan shimmery yang ganggu banget Tapi kayak lo harus perhatiin banget baru tuh keliatan ada bling-blingnya Cuma yang gua rasain nih kan sensasi pertamanya tuh lembut Tapi base-nya dia itu wangi lembut yang mewah gitu loh Sedangkan kalo yang Marina Ecollagen Asta ini kan di otak gue ya Kalo berbau kolagen itu kan biasanya wangi-wangi untuk perempuan-perempuan yang mature ya Tapi pas gue cium wanginya tuh tipe major banget Kayak wangi buah-buah yang seger, yang kecut-kecut gitu Kalo temen-temen disini gimana nih lebih suka wangian yang fruity Yang seger-seger buah-buah Atau wangi-wangi yang solehot, yang mewah, terus yang mature Coba dong komen di bawah Dari brand Nivea gue punya 2 varian Ini yang Extra White Instant Glow sama Extra White Body Serum Care and Protect Kita obrolin dulu nih yang botolnya udah klasik banget ya Lo udah tau lah wangi-wangi Nivea ya Tapi menurut gue ya Ini tuh tipe body lotion yang tidak mengkhianati parfum anda Jadi kalo lo lebih suka wangi body lotion yang gak terlalu kecium Karena lo kepengen wangi parfum lo yang kecium Ini solusi banget sih, hmm dia tuh wanginya lembut tapi lembutnya tuh tipis Tau gak sih kayak samar-samar gitu loh wanginya Dan pas gue cobain emang ada efek mencerahkan tapi yang gak lebay gitu Eh ngomong-ngomong ya, Nivea kan tuh banyak banget shadenya ya kan Kenapa di minimar tuh kayak cuman ada 2 gitu? Hmm.. And ow! Terlalu bersemangat Rachel Goddard! Aduh! Perih gila! Ini ya Extra White Body Serum Care Protect Ini tuh ada deep white essence-nya Ada 3x bahan aktif, triple UV protection dan kemurnian vitamin C Ini tuh namanya body serum berarti bukan body lotion atau body butter atau body cream gitu ya Pantesan dia itu teksturnya tuh lebih thick dibandingin body lotion yang lainnya Kalo gue bilang lotion itu thick bukan berarti dia lengket dan gak enak dipake ya Tapi mungkin juga disesuaiin sama daerah temen-temen Kalo gue kan di Bali ya, jadi kalo gue pake lotion yang thick itu lebih enak tuh di malam hari Lanjut lagi sayang! Ini dari brand Vaseline Sebenernya brand Vaseline tuh kan banyak buanget ya kan Rangenya, lotion-lotionnya tuh banyak tapi gak ngerti kenapa Cuman ada 3 doang gitu loh di rak minimaret Eh tapi ngomong-ngomong bentar 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 Temen-temen setuju gak sih kalo nextnya nih gue review per brand Misalnya Vaseline tuh kan ada banyak banget tuh range wangi-wangiannya Nah dari situ kita cobain nih tuh semuanya body lotion Vaseline atau body lotion Nivea Atau emerald atau yang lainnya Pada setuju gak kalo kayak gitu? Coba komen di bawah sayang Karena ternyata tidak semua range variannya tuh ada di minimart Ada yang cuman dijual di supermarket Atau ada yang dijual cuman di e-commerce Ya kan? Coba-coba komen dulu sayang Disclaimer dulu nih ya guys ya Waktu gue cobain semua body lotion-body lotion ini Gue tuh mandi bisa sampe 3 kali Padahal biasanya Rachel Goddard 3 kali mandi dalam seminggu Tapi ini demi temen-temen semua ya kan? Biar penasarannya tuh hilang gitu Gue cobain satu-satu dan selama seminggu itu Gue tidak menggunakan parfum Supaya apa? Supaya gue tau gitu kan Ini wanginya seperti apa? Jangan sampe kecampur Terus kalo udah tau udah ditulis nih ya di handphone gue Gue mandi tau gak lo? Mandi sumpah biar gue nyobain body lotion yang lainnya Dan gue juga nge-review deodoran sayang Kalo temen-temen pengen tau wangi ketek gue Dan deodoran apa di minimart yang paling gue suka Jangan lupa di subscribe ya sayang Kita mulai dari vaseline yang pertama Yaitu aloe shoot Dia tuh kayak aloe vera gitu kali ya Dan tau gak sih? Ini tuh tipe-tipe body lotion yang gue cinta banget Zaman gue remaja Wanginya tuh super seger Mirip-mirip sama Wardah yang aloe vera Mungkin aloe vera wanginya tuh tipenya kayak gitu ya Padahal, padahal gue udah pernah coba buka daun lidah buaya ya Baunya Tapi ini kenapa wangi-wangi aloe vera tuh enak-enak banget gitu ya? Mirip-mirip juga sama wangi parfum anak-anak yang wangi melon Tau gak sih? Lanjut! Ini masih dari vaseline body yogurt with prebiotic Tau gue variannya body yogurt yang vaseline ini Itu ada 3 ada blueberry sama apalagi satu Gue lupa Nah, seperti yang temen-temen tau kan gue tuh gak suka wangi-wangi buah Tapi ini wangi buahnya wangi buah susu Tau gak sih? Ini tuh wangi awal-awalnya ya Ingat gak guys? Dulu ya jaman-jaman kecil tuh ada sampo Didi Didi, 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 Didi sampoku Nah, ini wangi sampo Didi yang strawberry Dia tuh wanginya tuh lembut Bukan yang kecut-kecut gitu loh Yang bikin gue suka, yang bikin unik Dia tuh teksturnya kayak yogurt Dan dia cepet banget ngeresep Wangi strawberry-nya tuh sama sekali gak ganggu Terakhir dari brand vaseline Ini yang healthy bright Fresh and bright cooling UV lotion Non sticky formula Guys, pas gue ciumin nih wanginya Sumpah gue langsung kayak bener-bener suka banget gitu loh Dan Ini wanginya bener-bener seger, enak Terus cepet banget ngeresepnya Body lotion yang bakal gue obrolin kali ini Ini tuh legend banget deh Sebelum semua-muanya ada, ini duluan Yaitu Citra sayang Ini Citra Bengkoang Natural Glow Gue baru ngeliat ya botolnya Gue udah tau wanginya kayak apa Sebenernya gue tuh pake Citra udah dari Jaman SD apa SMP gitu ya Awal-awal remaja tau gak sih Yang botolnya masih coklat tuh ya kan Terus ada lagi Citra White Bahkan iklan-iklannya Citra tuh memorable banget Sinta lebih putih daripada Santi Terus cincin kawinnya belang Ih pada ingetnya sih iklannya Kok susah ternyata di bukanya ya? Dia agak nyerong nih Kepalanya kan Tuh kan Ini wangi Citra White Paham gak sih? Wanginya udah begini Wangi-wangi jaman gue SMP Terus wangi-wangi kayak jatuh cinta Tapi yah ngomong-ngomong Citra yang coklat itu masih ada gak sih? Atau dibikin formula baru Yah ini sih Aduh Memorable banget nih wanginya Lanjut lagi Ini gue baru liat sih Citra yang ini Apa karena gue tinggal di Bali ya? Dan ini ada cuma di Bali Gue juga gak paham Ini namanya Citra Cantik Indonesia Bentar Citra tuh singkatan dari Cantik Indonesia R-nya dari mana ya? Tau gue ya Citra tuh produknya sampai ke Thailand Karena waktu pas gue ke Thailand Gue sempat ngeliat ini di minimart Anyway Ini yang wangi Cocoa Light Body Lotion Kulit lembut dan glowing 180ml sayang Oh my goodness Sumpah yah, sumpah yah Ini kalo botolnya ditutup yah Gue pasti berfikir bahwa ini wangi body lotion yang mewah Yang mahal gitu At least BBW ada tuh Butt and Body Works Karena wanginya tuh bukan body lotion minimart Dia tuh wanginya wangi-wangi manis Nah kalo temen-temen suka wangi-wangi manis nih Wajib banget cobain si Cocoa ini Gue bukan fans wangi-wangi manis Tapi ini enak banget Untuk tekstur dia juga lebih thick Dan ini kalo dipake malem yah Besok paginya wanginya masih keciung dong Tapi ngomong-ngomong yah Gue kan udah pake Citra udah lama gitu yah Kenapa Citra ga pernah endorse Rachel Goddard? Tolong! Sedih ga lo? Pernah gue cinta banget Lotion terakhir dari brand Citra Ini yang Avocado & Honey Dengan 10x Vitamin E Kulit cerah ternutrisi Mulai dalam 2 minggu Wow! Lo tau ga sih? Waktu pertama kali gue cium body lotion ini Di tangan gue yah Ini tuh wangi-wangi barang baru Lo tau ga sih? Paham ga sih? Ada aroma barang baru Ketika nih Misalnya lo beli sebuah barang Apapun itu kayak Tas, sepatu Terus lo buka tuh kan Kardus atau plastiknya Yang lo cium tuh ada tuh Wangi-wangi kayak gitu Wangi-wangi kebahagiaan barang baru Paham ga sih? Hahaha Ini juga tipe body lotion yang ga nyengat gitu loh Tapi dia makin lama makin lembut Terus kenapa wanginya makin lama kayak wangi sugu stroberi yah? Ini apa gara-gara gue ngomongin sugu stroberi Terus jadi kayak Iya ini sugu stroberi Hahaha Lanjut guys Jujur Gue belum pernah ngeliat body lotion ini Seumur-umur gitu Atau kayak ga pernah merhatiin gitu Ini tuh sebenernya eksis Ini namanya Lervia Lotion Susu Shooting Solution Milk Temen-temen ada yang udah pernah liat belum sih? Ini brand ini Karena kayaknya ga pernah ada iklan Atau ga pernah ada endorse gitu yah Keberadaannya tuh tidak diketahui Di dunia Instagram dan social media Tapi jujur Wanginya selembut itu loh Wanginya bener-bener susu yang Gimana sih susu yang lembut tau ga sih? Mirip-mirip sama wangi Shinzui Tapi kan kalo Shinzui tuh lebih ke bunga yah Nah ini tuh ada wangi Pengnya si Shinzui Ada di dalam sini Tapi ini versi yang super lembut banget Yang makin lama dipake Wanginya tuh makin nyatu sama wangi keringet Mineral-mineral dalam tubuh yah Dan makin enak banget Oh my goodness Serius deh Lu kemana aja sih? Kenapa gue baru tau elu? Selalu lanjutnya Love, Beauty, and Planet Temen-temen udah pada tau lah yah Wangi-wangiannya Love, Beauty, and Planet Dia tuh kan wangi yang natural-natural gitu kan Cuman yang bikin gue bingung Di minimart itu cuman ada body lotion yang si kelapa ini nih Cocoa Water and Mimosa Flower Aroma Sedangkan dia kan banyak nih Ada yang rose, lavender, terus yang wangi laut Aduh banyak banget deh Moringa juga ada, tea tree juga ada Tapi kenapa cuman ada satu nih Yang ada di dalam minimart Kalo gue pake lotion ini Tiba-tiba nih ya di imajinasi gue Gue tuh lagi ada di pantai Terus dengan angin sepoi-sepoi Ada wangi-wangi coconut yang rada kecut-kecut sedikit Dan kalo lotionnya udah nyerep nih yah Wanginya tuh kayak badan lo ketumpahan pinacolada Lo tau gak sih? Kalian pada suka gak sih? Pinacolada Itu minuman campuran kelapa sama nanas Salah satu minuman favorit gue deh Kalo lagi di pantai Lanjut dari Herbolis Ini kayaknya produk lokal Soalnya ada tulisan wonderful Indonesianya Ini memlembabkan menutris kulit Ada wawangian olive Jadi pertama kali gue tau Herbolis ini Gara-gara mertua gue pake ini Waktu dia datang ke Indonesia Dia bilang dia suka banget sama wanginya Terus gue akhirnya beli massage oilnya Yang olive juga Dan wanginya tuh sama semua guys Ini tuh wangi apa ya Pertama-tamanya tuh kayak ada wangi dupa Tau kan? Tapi bukan dupa yang ganggu Ini wangi dupa yang lembut gitu Makin dipake ini tuh wanginya ada aroma-aroma eksotik gitu loh Wangi-wangi herbs gitu kan Tradisional Lo tau kan tipe-tipe wangi yang kayak gitu tuh Ini tuh kayak wangi bule-bule pasti suka nih ya kan? Nah kalo lo suka gak sih guys wangi-wangi yang tradisional Atau lo punya spesifik wangi yang harus banget ada di dalam body lotion? Coba komen di bawah Wangi olive lagi nih atau buah zaitun Tapi ini dari merek Purbasari Botolnya super tradisional ya Gue kalo ngeliat kayak gini tuh Apa ya? Klasik banget gitu loh Dan wanginya Sama persis dengan lulur Purbasari yang fenomenal itu Tuh lo boong banget deh orang Indonesia tinggal di Indonesia gak pernah pake lulur Purbasari tuh kayak gak mungkin Karena biasanya mamanya suruh skraban pake lulur Purbasari biar gak badaki gitu loh Gue inget banget tuh mak gue kalo abis atletik gitu abis panas-panasan Sama luluran pake Purbasari gitu Pas nyium ini oh iya ini wanginya lulur Purbasari sama kayak gitu Padahal yang si Purbasari itu wangi mengkoang kalo gak salah ya Lanjut guys ini juga salah satu body lotion yang legend ya Awal-awal pencetusan body lotion yang selain citra Ngerti gak sih? Karena kan di otak cewek-cewek Indo tuh ya body lotion dia citra Tapi ketika ada Shinzui ya di masa-masa gue SMP gitu SMA Ini tuh wangi-wangi ketika cewek-cewek cakep baru keluar dari kamar mandi gitu Kayak baru abis mandi gitu loh Ini nih wangi-wangi yang kayak gini karena kan biasanya kalo pake body lotionnya tuh lo pake sabunnya juga Dan wanginya tuh satu kesatuan yang gak bisa lo lupain loh sih Kalo ada orang yang lewat lo pasti tau dia pasti pake body lotionnya Shinzui Jadi wanginya tuh wangi bunga Tapi bunga apa ya nih ya? Ini sih gak ditulis wangi bunga apa tapi ini ada tulisan kirei Apakah kirei itu sebuah bunga? Terakhir ini koji-san skin lightening body lotion Nih kayaknya koji-san ini ya wangi sabunnya nih Itu melegenda tau gak sih sabunnya warna orange tuh kayak semua orang pada berebut di masa itu Supaya kulitnya tuh lebih cerah lebih putih Nah wangi dari lotionnya tuh mirip-mirip sama wangi sabunnya Cuman kalo gue cium ya ini juga wanginya tuh wangi-wangi sabun paham kan ya? Manis tapi tipis Jadi gak menyengat gitu loh Lo nyiumnya tuh kayak butuh konsentrasi biar tau ini tuh wanginya tuh apa sih? Dari dua puluhan body lotion yang udah gue cobain Yang gue beli sendiri di minimart Harus banget kan ya ada yang jadi favorit gue Nah dari dua puluh ini ada gak favorit lo guys? Atau lo punya sendiri ya body lotion favorit lo bisa komen di bawah Tapi menurut gue ya ada yang bener-bener nyantol banget sih di hati Yang pertama ini Citra Cocoa Bali Aduh kayak gak abis pikir gitu loh kalo ini tuh sebenernya body lotion Citra Punya Indonesia bisa wanginya seenak ini Apalagi kalo dipake malem ini bener-bener enak banget Yang kedua Kayak men gue udah ngabisin berapa botol yah Dan ternyata pas gue cium lagi emang gak bisa move on gitu Gitu kayak misalkan gue pake body lotion A gitu Terus udah abis tuh Ntar gue balik-balik ke dia lagi, dia lagi, dia lagi Paham gak sih? Dan yang terakhir iniiii Lervia asli gue pertama kali pake langsung kayak jatuh cinta gitu loh Wanginya tuh makin lama makin lembut banget Dan makin pengen gue tuh nyumin diri lo sendiri gitu Kayak self love lo tuh kayak merontak-rontak gitu Oke guys itu dia tadi video cobain semua-semua body lotion yang ada di minimart Kalo lo belum subscribe channel ini ayo subscribe sekarang juga Karena ada dua video baru setiap hari Senin, Kamis, dan kadang-kadang ada bonus di hari Sabtu Follow juga tiktok gue di rachelgoddard25 Kalo lo ketinggalan video gue sebelumnya bisa klik di atas atau di bawah sini And once again thank you so much for watching, I'll see you on my next video Stay Kece, bye-bye, bye-bye, bye-bye